Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang saya hormati, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Boarding School Kiai Al-Hajj Arif Rahman Hakim MA Yang saya hormati, Direktur Pondok Pesantren Al-Hidayah Boarding School Al-Ustadz Muhammad Fahmi Hilmi Elsi Yang saya hormati, para ustadz dan ustadzah Yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya Puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Yang mana telah membawa kita dari zamannya kebodohan hingga zamannya seperti saat ini Berdirinya saya disini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Yang saya patah-patahkan menjadi beberapa kalimat yang berjudul keutamaan kiamulayil Apa sih yang dimaksud keutamaan kiamulayil? Keutamaan kiamulayil yaitu terbangunnya seseorang dari tidur malamnya Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan apa yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah SWT Contohnya Solat tahajud, solat hajat, solat witir, solat taubat dan lain-lain Perlu diketahui bahwa solat malam atau kiamulayil diperintahkan langsung oleh Allah SWT Khusus untuk Nabi Muhammad SAW Tetapi kita para umat Islam hanya mensyariatkan dan mencontohkan apa yang Nabi Muhammad kerjakan Seperti yang dijelaskan dalam firmannya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa minallayla fatahajat binafiatan laka'asa Ayyabasaka maqaman mahmudan Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang artinya Dan pada sebagian malamlah adalah hari bersembahyang Tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahanmu Dan semoga Allah mengangkat derajatmu dan menempatkanmu di tempat yang terpuji Seharusnya kita harus istiqomah dalam melakukan kiamulayil Karena Allah SWT menjelaskan Barang siapa yang menjaga solat malamnya Dialah orang yang berhak mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah SWT Berikut ini adalah manfaat kiamulayil Manfaat kiamulayil yaitu sebagai penebus kejahatanmu Sebagai pencegah dosa dan sebagai penangkal penyakit badan dan lain-lain Allah SWT pernah berkata Bahwa barang siapa yang mengerjakan kiamulayil kepadaku Dan mendekatkan diri kepadaku Berdoa dan berminta kepadaku Misalnya si fulan meminta Misalnya si fulan berdoa dan meminta kepada Allah Ya Allah Lancarkanlah rizki hamba ya Allah Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha pemberi rejaki Maka Allah kabulkan Allah datangkan rejaki padanya Dan misalnya ada pula yang berdoa kepada Allah Ya Allah Mudahkanlah hamba dalam menuntut ilmu ya Allah Dan isi kau makanlah hamba dalam berhijrah kepadamu Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha segala-galanya Dan maha membolak-balikan hati manusia Ya Allah Engkau lah Tuhan yang maha segala-galanya Engkau lah Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia Maka kau bukanlah ya Allah Maka Allah kau bukanlah Maka Allah kau bukan Allah cerdaskan otaknya si orang itu Dan Allah isi kau makan dia dan untuk berhijrah kepadanya Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata Bahwa beliau akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang istiqomah dalam berkiam mulai Sebagai orang yang dijamin untuk masuk ke surga Masya Allah Kenikmatan abadi yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang soleh dan soleha Selagi dia berdoa sebelum waktu fajar atau waktu subuh Seperti yang dijelaskan dalam hadis Wahai manusia-manusia Solatlah kalian Dikala semua orang sedang tidur Misaya Kalian akan masuk Masuk surga Hadis riwayat tir midi Oh iya teman-teman Bella punya pantun nih Sebarkanlah salam Jalinlah silaturahmi Solatlah di waktu malam Takalah masuk surga nanti Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Kurang lebihnya mohon maaf Bila ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau mau melihat pidato bela yang panjang Boleh lihat di RCTI Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton